Hai guys sahabat Gio 360 Ralfan pada kesempatan video kali ini Gio 360 Ralfan akan membuat video tentang review jujur menaiki bus Trans Cirebon ulasan ini adalah ulasan jujur tidak ada tendensi kebencian ataupun sanjung-menyanjung karena ini murni opini dari pengalaman Gio 360 Ralfan dan setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda ya jadi tidak bisa disamaratakan lu simak video kali ini Gio 360 Ralfan menaiki bus Trans Cirebon Gio 360 Ralfan menaiki bus Trans Cirebon dari halte kerucuk kota Cirebon menuju ke Grage City Mall untuk menaiki bus Trans Cirebon tidak bisa dari sembarang tempat ya guys harus dari tempat pemberhentian bus atau bus stop Oh ya ini adalah video yang kedua setelah video yang sebelumnya gagal total karena sudah sudah menunggu satu jam lebih di bus stop tapi bus Trans Cirebonnya tidak kunjung datang untuk tarifnya sendiri sangat murah ya guys hanya 5000 rupiah untuk penumpang dewasa atau 3500 rupiah untuk anak-anak dan pelajar pembayarannya pun fleksibel bisa non-tunai melalui Chris atau debit bisa juga melalui cash Oh ya bus Trans Cirebon ini masih sepi penumpang ya guys selama perjalanan kita cuma berdua doang ayah dan Gio saja tidak ada penumpang lain jadi bagi kamu warga Cirebon yang belum coba patut dicoba ya guys perjalanan pun ditempuh dengan cukup nyaman tidak ada lagi yang namanya bus ugal-ugalan selama perjalanan kita dinikmati indahnya pemandangan kota Cirebon bus berjalan sangat tertib mengikuti peraturan lalu lintas namun ada juga sisi positif dan juga sisi negatifnya yuk simak apa saja kelebihan dan juga kekurangan dari bus Trans Cirebon kita mulai dulu dari kekurangan yang pertama adalah rute yang dilalui bus Trans Cirebon ini adalah rute sepi yaitu mengelilingi kota Cirebon andai saja rute yang dilalui adalah dari pinggir kota ke dalam pusat kota mungkin bus Trans Cirebon ini bisa lebih ramai yang kedua adalah halte atau bus stop yang kurang strategis tidak ada integrasi dengan moda transportasi lain misal kereta api ataupun bandara yang ketiga adalah rutenya yang hanya satu arah jadi apabila kita ingin ke titik A dari titik B namun jaraknya itu terbalik maka kita harus memutar sangat jauh dan yang keempat adalah jadwal yang tidak tentu seperti pada video sebelumnya yang gagal total kami menunggu satu jam tapi bus tidak kunjung datang sehingga ini akan sangat menyulitkan bagi penumpang yang sedang terburu-buru namun dari semua sisi negatifnya ada segudang sisi positif yang ada pada bus Trans Cirebon ini yang pertama adalah bus yang sangat nyaman yang kedua adalah pembayaran yang sangat fleksibel bisa tunai ataupun non tunai yang ketiga bus sangat tertib jadi tidak ada lagi nih kita menunggu bus karena ngetem terlalu lama di suatu tempat ataupun bus yang ugal-ugalan yang keempat adalah pelayanannya yang sangat ramah baik itu kondekturnya yang cantik dan juga supirnya yang tampan dan juga sangat ramah sepanjang perjalanan kita ngobrol panjang lebar tentang bus Trans Cirebon terima kasih telah menonton! Karena bus tidak melewati Drage City Mall Maka kami berhenti di halte Karang Ano Suzuki Kemudian perjalanan disambung dengan menggunakan ojek online Demikian perjalanan dan ulasan dari Geo360 Railfan Naiki Trans Cirebon Ketemu lagi pada video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Hey! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.